kita akan restorasi L300 mini nih ya di Agi Jaya variasi bos wooo L300 kita kasih kenalpon serigala cuy BAMPER M18 di L300 ada BAMPER M18 lu bayangkan ini keren cuy depan T37 belakang roti roti form disini model style drag STFC Assalamualaikum welcome back to with me dan channel bagasi IT oke cuy di pada video kali ini saya akan mencoba mereview aksesoris yang baru lagi lebih tepatnya saya ingin membeli Mitsubishi L300 yaitu pick up L300 dan lebih ke mereview aksesoris dari NN variasi karena dulu saya pernah udah beli ya cuy ya dulu itu sudah pernah beli L300 tapi itu aksesorinya masih sedikit tadi saya sudah membeli dari mas NN variasi atau mas Nazanugraha itu aksesoris spesialis truk L300 cuy itu sangat mantap cuy yaitu panjang lebar kita langsung aja let's go skuidake game nya oke cuy ini sudah di game nya dan ini adalah truk Sopo Miro cuy udah lama sekali enggak saya pakai cuy ya dan kita rencananya ini mau beli dulu truk dealer langsung aja kita truk dealer dealer nya dealer apa ya saya lupa buat kita akses dealer aja kalau ternyata di dealer man cuy ya kita pergi ke dealer man visit terus kita beli L300 nya nah ini ya kita beli bolos dulu belum kita modif nanti kita bawa ke ke Nazanugraha atau NN variasi cuy nanti kita modif menjadi sekeren mungkin cuy yuk kita langsung purkes aja yes kita langsung kendalikan ini truk cuy mana cuy oke 7.59 am yuk cuy enggak tahu kenapa ini saya tadi sudah sampai di depan Indomart ya ditanya gitu cuy kita kebawa ke Ajijaya variasi tapi nanti asesornya itu NN variasi cuy enggak tahu lah ya cuy karena Mas Nazanugraha masih belum bikin bengkel sendiri cuy jadi kita numpang di kena mati dong kita lanjut maju aja ya kelamaan cuy kalau mundur cuy yaudah kita langsung muncul ini suaranya masih standar banget suaranya cuy suaranya lucu banget ya mungkin suara L300 memang gini ya tapi nanti di Nazanugraha itu ada banyak varian suara cuy jadi sangat mantep sekali nanti cuy yaudahlah kita yolokan dulu bos sebelum kita ke Nazanugraha eh 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 saya ditabrak apa dari belakang wey oh mesin mati cuy truk cili ya Allah L300 wani mencolot-mencolot bos rasinya oleng-oleng ini cuy kacau kacau rem 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 ini suaranya enggak begitu jelas coy semoga kalian kedengeran ya ini kedengeran kalau di tapi nggak tahu ya di kalian ini nanti ya waduh kita akan modif-modif ke ajijaya variasi cuy dan ini mapnya seperti biasa kalau ada markas ajijayanya berarti atau markas RWA itu berarti pakai map Sundanese dari Mas Faujan ya teman-temannya yang sudah ditambahin markas AJB sama Tony Arianto sama juga ditambahin ajijaya variasi oleh Mas Rahman Wahyu Aji coy kita ke kanan yu los kan yu enak banget coy tapi nyopir mobil kecil itu enak banget coy oke oke hei hei ada mobil wow semua ditabrak keren itu saja ada di depan ya kita akan restorasi L300 Mini nih ya di agijaya variasi bos mana truk saya tadi nungsep kacau banget padahal tinggal belok sedikit pakai acara nungsep nungsep segala coy yu kita akan masuk ke bengkel ajijaya variasi coy ini suspensinya kayaknya harus diganti yang agak ini coy yang nggak oleng-oleng coy karena ini kacau banget yu karena ini variasi nggak ada bengkelnya kita numpang di ajijaya dulu coy sementara ya oke kita langsung masuk dan kita modifikasi bos kita langsung truk konfigurator langsung kita mulai dari sasis standar sasisnya ada ini coy keras sedang dan empuk coy kita coba keras aja saya nggak suka yang yang empuk kalau nggak pakai muatan coy nah ini ada ya ada suara ya ada serigala standar suwos coy ini pasti keren nih coy kita coba yang suwos atau standar serigala aja coy saya mau yang serigala kita kasih L300 kita kasih kenalpon serigala cuy terus ini untuk transmisinya kita pakai L300 tentunya terus gini oh ini masih bawaan yang dulu ya coy ya tapi saya mau yang warna merah aja kayaknya keren nih coy untuknya balapin dulu coy 300 modifapucino atau merah coy merah aja ya karena pati sangat keren dan untuk skinnya ini kalau dari NN nggak ada coy jadi kita pakai yang putih ini keren kayaknya oke kita mulai dari putih coy oke oke kita lihat ada apa aja di NN variasi ini sekaligus menjadi review atau apa ya acuan kalau kalian sudah punya mod L300 ingin membeli ACC NN variasi kalian bisa nonton disini dulu cuy dan ke untuk lampu kolong ini masih standar kalau lampu kolong nggak saya pasang-pasang dulu karena bakal lama terus disini nah ini ada bemper coy ini ya yang ada tulisan NN variasi variasi ini ada punya nazanugraha coy ini ada dari bawah bemper serbaguna ini maksudnya bemper apa bemper serbaguna coy masih keren standar ini L300 tapi banyak bemper avante oke avante 2 bemper kijang bemper kijang 2 bemper M18 di L300 ada bemper M18 lo bayangkan yaudah kita coba pasang kalau ini apa ada aksesoris handle nggak kelihatan bos moodflame oh ini anu coy keplet bagian depan dulu coy dan ini ada tulisan Mitsubishi called L300 ya coy ya kita pasang aja terus disini ada nah kalau disini baru kita pasang handle grip terus kita ke atas sedikit bemper depan tadi udah list listnya kita ganti oh ini coy bagian sini ada chrome terus grill grillnya oh ini grill biasa grill chrome sama grill kosongan gini coy ini coba ada running tag nya pasti keren nih coy oke kita pasang yang chrome aja headlamp ada cuma dua custom dan standar ini sih bawaan standarnya ya temen-temennya dan disini nih yang terbaru dari NN variasi coy ada strobo 1 ini kayaknya strobo yang di canternya mas T2 yang punya NN juga dipasang disini coy ini keren nih warna-warnanya itu loh keren banget coy cuma di canter kok nggak bisa senyala ini gitu loh coy kadang nyala kadang merah aja mungkin ketimpas sama yang lain tuh keren banget coy strobunya yang paling saya suka nomor 5 sama yang nomor 2 ini sih oke V kita pasang yang nomor 2 cuy terus apa ini main mirror ini cuma ada saat standar sama custom ini oh ini kayak telinga ini keren sih ini apa cover band cover 1 kayak gimana gitu cover 2 cover 3 nggak pas coy kayaknya cover 2 nggak pas ini kayaknya agak pas coy pas 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 ini coy oke disini ada mood flame rally dan mood flame standar ini standar ya dan ini rally kayaknya ya tentu keren yang rally dong bos kita coba ke atas sedikit disini ada topi topi 1 sama topi 2 ini bawaannya dari mas varian Dwi Wicaksono teman-teman ya oke kita ini kesampingkan dulu saya nggak suka pakai gini terus disini ada alpha oh ya alpanya nih wow ini banyak disini coy ini bawaan dari mas varian coy tapi saya juga bingung mau pasangnya mana ini rally art juga keren Mitsubishi coy slot kosong bismillah coy ini kosong 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 oke kita coba pasang yang yang ada tulisan samping nah ini ya Aisuru apa ini Aisuru Hito oke kita pasang Hito sunroof nah ini apa coy oh ini atasnya coy bisa terbuka bisa sunroof kaca tertutup tentu kita kasih kaca kita buka coy ini namanya AC alami bos terus kita coba ke main mirror tadi udah ini apa ini lampu kolongsen kita lampu kolongsen putih hijau hijau aja coy pengaman nah ini untuk bagian sini coy bagian pengaman sini ada berapa nih cuma ada tiga dari mas Nazanugrahaya semoga nanti bisa di update biar bisa lebih banyak lagi coy ini yang satu kok natap ini coy sama yang ini dengan kotak ini sih yang ada yang pas ini natap cuy sama ininya coy ah kurang pas ini coy ya udahlah kalau nggak ada yang mirip nggak ada yang pas kita pasang yang bawaan dari mas Nazanugrahaya oke ini mirip ini mirip ini 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 mirip bukan mirip ini keren ini keren ini keren tapi ini kayaknya natap deh mood flap eh mood flap cover ini coy tuh kalau nggak ada covernya ini lebih bagus malah coy oke lah nggak usah pasang cover karena terlalu wow terus untuk lampu belakang lampu kolong rem oke ada terus ini bumper for tuners sama cover cuma itu aja coy nah ini nggak usah dulu lampu belakang nah ini coy ada untuk lampu belakang dari N variasi ya ada lampu bulat kalian perhatikan di bagian sini lampu custom lampu custom 3 lampu custom 4 lampu custom 5 banyak bedah dan lampu NN variasi L300 lampu scanny nya ada disini coy tapi saya kayak suka yang seperti ini loh cuma model-model gini nih nah ini model-model ana ini nyalanya kayak gimana saya juga penasaran coy nanti kita cobain coy oke headlamp belakang handgrip terus ini apa ini pamper for tuners tapi sudah ada lampunya dong double dong lampunya dong kalau ini kayak nggak pantas coy karena depannya ini penuh-penuh-penuh tapi belakangnya kalau nggak penuh itu nggak enak coy tuh kalau penuh ini belakangnya lebih keren cuy yaudahlah kita pasang lampu double bos udah amat lah ya terus ini apa nih ini apa nih ada lagi nih satu lagi sebelah sini sulit ini coy ah sulit itu coy ada sebelah sini ini coy tuh 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 nah bisa tuh cover on nutupin lampu jangan jelek terus di bagian sini ada muatan nah ini ada alpukat saya review dulu ini nanti pasti saya akan pakai coy di next video ya muat-muat ya drum minyak apel alpukat gorong-gorong terus ada jeruk jeruk apa ini gambar ini jeruknya kayu kayu besar tuh coy lebih mantap kuatannya ya lombok 1 lombok 2 ini di tata seperti ini ada peti juga terus udah gitu aja coy udah lah kita nggak mau muat dulu terus di sini tambahan ada ACC 1N ACC 2N ACC 3N ACC 4N apa dikasih-kasih kayak gini nih coy nggak mau coy ini kayak muat mau muat hewan kurban aja dikasih saya situ coy kasih yang drag banner coy STFC tulisannya saya mau ngedrag coy saya lebih suka seperti ini mobil yang ngedrag ngedrag ini coy untuk menyamakan biar lebih serasi ini apa nih lain wah ini nggak keren nih nggak keren untuk menyamakan ini biar ini lebih menyatu dengan konsep dragnya bannya atau pelaknya kita ganti TE37 tuh bannya juga kalau bisa coy TE37 nggak kalah nggak kalah kalau ini coy nut Elsa ini juga ganti TE37 juga tuh mantep nggak tuh banyak kita ganti TE37 untuk menyamakan dengan drag STFC dan kita juga pasang TE37 yang bagian jini juga TE37 gimana tuh keren banget coy tapi bosen saya kayak TE37 coy ada saya punya satu lagi nih coy bawaannya ya roti foam ini banyak juga kasih yang roti form tuh kayak tampah nggak tuh ini keren ini sih wah ini keren coy depan TE37 belakang roti roti foam di sini model style drag STFC ala seroban coy kita langsung ke interior coba pasang GPS jangan kayaknya ini udah keluar dah yang lain nggak usah pasang karena kalau ini ya cuma gini-gini aja apa di sini nggak ada yang istimewa bos ya udahlah eh kita langsung confirm order cuy kita tes ya sasis keras ya ini sound serigala ini loh coy tuh wih lampu kolong apa ya oh iya ini bisa nyala uh lampunya bos bisa kalian lihat tuh ntar-ntar ser lampu rem eh lampu sunnya matikan dulu sun kanan sun kanan nggak nyala oh nyala coy ngalir nggak sih ini enggak coy nggak ngalir ya coba kalau lampunya nyalakan nggak terlalu nyala coy kita coba ganti waktunya ke agak gelap dikit ini bukan gelap ini lebih ke kuning weh berarti 19 yaudah segini oh ini terlalu terang coy kita coba aja lampu kolong tapi keren sih ini coy wow bisa kalian lihat cuy L300 standar tadi coy jadi seperti ini coy kenal potnya juga wow serigala ini bos kalau di rem kok nggak kukuk ya waduh nggak enak nih yaudah temen-temen karena garasinya depan sini kita masuk ke garasi saja coy yoo lampunya terang sekali bos tapi kalau mobil kecil ini terasa kecil banget ya kalau bisik ini kan garasinya truk bus gitu itu besar garasinya coy tapi kalau ini kelihatan kecil sekali coy gimana menurut kalian coy aksesoris di nn variasi itu keren nggak sih menurutku sih keren harganya untuk promo itu Rp20.000 kalian bisa langsung hubungi Nazanugraha sendiri tapi kalau nanti sudah Rp30.000 sampai tanggal 24 kalau nggak salah coy saya beli di waktu promo coy tapi ini sudah sangat keren banget oke teman-teman kayaknya videonya sampai disini aja ini mobilnya sangat keren dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe terima kasih selamat menonton video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye